halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay alright so let's start the meeting today with pray to God for everything he gave us okay today I'm going to continue the structure and written expression in the topo and the topo stuff I actually plan to move to other station it's about the reading comprehension but I'm thinking of you know postponing the reading comprehension for the next meeting because I want to make sure that you guys got the idea of how to do the structure and written expression in the topo then I will focus on the next question because I want to make sure that you know what to do with this right yeah so the objective is just still the same because there are a lot of type of the structures and the grammars in the topo still the objective is to make you able to do the stops let's start with the first question so for this one I'm going to let you answer the questions and let's just you know discuss which one is the correct answer okay let's move to the first number one B sir yang mana jawabannya nak B sir yang B ya sir yang B ini it correct manda a very time consuming practice what's wrong with that yang ini kan let ini bener look at this one this one is a noun practice is a noun ya ini now practice noun nah otomatis lihat ketika dia ada a very ini ketika ada ini very very good right biasanya very good very nice seharusnya ini kan semuanya adjective nah time consuming ini fungsinya sebagai adjective kalau disini jadi ini nounnya and that's correct coba lihat ingat bahwa number one that you need to pay attention is the subject and the verb ingat itu dulu pay attention on subject and verb lihat subjectnya dulu buying qualities buying qualities ini singular or plural singular sir singular so the verb is R bener nggak verbnya R salah R nah so the answer is A yang salah kalau kayak gini cari yang salah yang garis-garis gini oke cool ingat ya bagian itu next because they had spent too many time considering the new contract the students lost the opportunity to leave the apartment lihat lagi lihat lagi ini yang mana ini ada because ketika ada because ada subject and verb lihat this one is the subject and this one is the verb berarti yang A ini nggak ada masalah ya kayaknya move ke option B bener nggak nih kira-kira too many time salah ya time ini uncountable ya seharusnya pakai much kalau yang uncountable uncountable ini nggak bisa dihitung you see how many you see uncountable now yang nggak bisa dihitung kalau nggak bisa dihitung dia pakai much kalau many bisa dihitung penuh bendanya cool next these TV are all too expensive for we to buy at this time okay lihat lagi these the subjeknya dulu these television Ini television, plural, pakai disk ya Oke, tidak ada masalah ya Nah, sekarang lihat pilihan B-nya All too expensive To, diikuti sama adjective And that's fine Nah, option C-nya For we to buy Option D at this time Mana yang salah, nak? Yang W-nya, setelah aturannya Us to buy Yes, cool Ini seharusnya pakai Jadinya objek Benar, benar, benar Mantap Iya, ini objek ya Kenapa objek? Lihat dari sininya For Kalau for, biasanya disini jadinya objek Nah, we ini kan fungsinya sebagai subject, pronoun Dia mintanya objek Kalau dia mintanya objek Seharusnya jawabannya adalah A Benar, cool Udah, jago-jago Ya, jadi jawabannya A Yang benar Nah, mantap-mantap Next After she had bought himself a new automobile She sold her bicycle Ini yang mana, nak? B B Ya, benar Ya, udah lah Mantap Seharusnya Herself Hati-hati dengan kata ganti Di sini semuanya pakai she So, it's supposed to be herself Seharusnya Bukan himself Good The next important question We have to decide Is when do we have to submit the proposal Yang ini yang mana? The next important question Important question Ini adjective important Question is noun Ini benar Kan? And then We have to decide Is When do we have to submit the proposal Yang mana nih? Kalau yang seperti ini Ini namanya Embedded Question Embedded question itu Maksudnya adalah Kalimat Question Kalimat tanya Itu Bukan lagi dalam bentuk Kalimat pertanyaan Contohnya Seharusnya kalimat pertanyaan kan Kayak gini Oh ya Let me do this Seharusnya kan seperti ini kalimatnya Seharusnya kan Kalau pertanyaan itu Do you like Pizza For example Atau Kalau dia pakai WH question Why do you like Pizza How Can Ini saya hilang Can you For example Like Yeah Can Just make it as Can Because my N Because my N Is just like You know Gak bisa dipakai N Tombol N Can you Can you Can you What is your name What is your name What is your name To look ke dalam bentuk Embedded question Misalnya ada kalimat yang lain I wonder I wonder For example Sebentar ya I wonder I wonder If you like pizza Nah disini Yang ini If you like pizza Ini kan sebenarnya bentuk pertanyaan I wonder if you like pizza Kemudian I want to know For example Why Do you like pizza Nah disini bentuknya bukan dalam bentuk kalimat Pertanyaan lagi Tetapi Embedded question Dalam bentuk statement Nah karena dalam bentuk statement Maka Kalimat Tanyanya Kata do nya ini Hilang Jadi bentuknya adalah Subject dan bentuk lagi Why You like Pizza Gitu Atau yang ini Misalnya What is your name Jadinya Please tell me Yang ini Please Tell me What Your name Is Jadi kembali dalam bentuk Subject dan verb Tidak ada auxiliary verbnya lagi Dan kalimat tanyanya That's the embedded question Nah lihat disini bentuknya sama The next important question We have to decide is Nah disini kan dalam bentuk statement Berarti When Berarti yang salah yang Si Yang hilang do nya Seharusnya gak pakai ini lagi Yang ini clear ya Oke This one clear Dude Ya Jelas ya Hati-hati dengan yang kayak gini Ini lumayan sering juga Ada di soal Yang kayak gini Jangan terjebak Kalau dia dalam bentuknya pertanyaan Tapi dalam Dalam Statement Onesbury worknya dihilangkan Jatuhnya seperti ini Lihat aja Kalau ada kalimat pendahulunya Nih Nah Dia bisa apa aja And then Kalau bentuk pertanyaannya adalah Yes no Yes no questions You can just change with if Biasanya Ya Itu dia Okay Next Some of the plants in this store require very little care But This one needs much more sunlight than the others one Ini yang mana yang berarti yang salah ada Oh We only have 5 more 5 more Ini Which one is wrong Yang others one sih itu sir Ya Other one Yang ini yang salah Bener Seharusnya Kalau ini Kalau others Dia sendiri Ya Others itu sendiri The others juga sendiri Kalau dia mau dipakai tambahin yang lain Dia pakai other one One Atau Another one Nah Dia harusnya seperti itu Kalau others dia sendiri Next The food that Mark is cooking in the kitchen is smelling delicious Nah Untuk yang ini Yang salah adalah Yang Smell Smelling Ingat bahwa ada beberapa kalimat yang Sense You know Yang berguna dengan indera Itu gak pakai Gak bisa dibuat Menjadi Apa namanya Future continuous Misalnya kayak Smell Taste Jadi gak bisa dibuat Testing good Or is smelling Is tasting good Is smelling delicious No Tetap di dalam bentuk present Smell 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 good Smell delicious Tastes good Tastes delicious Yeah Yeah Next is Many theories on conserving the purity of water Have been proposed But no one has been as widely accepted at this one Lihat Many theories Is a subject The verb is has been Is it correct or not? No Yang salah berarti yang ini Karena subjectnya adalah Many theories Ini banyak Subjectnya Many theories Plural Jadi yang salah yang ini Seharusnya Have been Oke Next After John Eaton dinner He wrote Several letters And went to bed Ingat ini bentuk apa Ini bentuk paralel ya This one is the parallelism Bentuk paralel Kalau disini dia pass Ini kan hero Task Ini task Eaton is verb 3 Dia gak bisa pakai verb 3 disini Seharusnya kalau pakai verb 3 Dia ada pakai has dulu Has eaten Atau had eaten Karena disini pass Passive Oh sorry Past ten Ini kan kalimatnya verb 2 Ini kalimatnya verb 2 Pasangannya Biasanya Kalau disini pass ten Mungkin disini Pass perfect Had eaten Atau Kalau Persamaan kejadiannya Disini bentuknya Pass continuous ten Itu Makanya ini Enggak ini Ini seharusnya pass ten Ini pass perfect Bisa jadi Next Is The manager has finished working on the report last night And now she will begin to write data proposal For this one Yang salah Yang Which one is wrong Subject The manager Verb has finished Working Working On the report last night Look at this one The word Last night Last night ini berarti pass Past ten Nah Kalau disini past ten Vogue-nya harusnya juga dalam bentuk past ten Berarti ini salah Seharusnya gak pakai Have Next Because Sam and Michelle Had done All of the work Theirself They were unwilling To give The result To John Which one Theirself Sorry Yes Theirself Gak ada theirself Seharusnya themselves Ya Ini themselves 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 After to Nah ini juga lebih gampang sebenarnya Lihat aja Ada kata after Kalau after Ini biasanya diikuti dengan Gerard Voting Ya otomatis Kalau voting Berarti ini yang salah Terusnya taking Itu Next Is It has been a long time Since we have talked to John Isn't it Nah Kalau ini Belum belajar ya Ini yang salah Ya Ini namanya Question tag Question tag ini Konsepnya gini aja Kalau dia disini positif Kalau disini dia positif Kalimatnya Berarti ekornya ini Harusnya Negative This one Should be negative I mean like Interagative Tapi dalam bentuk Negatifnya Terus kalau dia disini Disini pakai Has Has been Berarti disini Has not Misalnya Saya buat Kalimatnya Ini Challenge Saya pakai question tag Iya kan Maksudnya Question tag Isn't it Maksudnya kayak Iya kan So Kalau disini Maksudnya apa jadinya Isn't it Isn't it Atau saya membuat Misalnya It Doesn't Look Nice Jadinya apa Das Dash 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 Oke 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 Sir Saya mau nanya Boleh sir Apa Man Untuk yang soal Nomor satu tadi sir Saya masih agak bingung Itu kenapa Clothes jadi Singular Oh Tunggu ya Saya balik dulu Bentar Bantuan Good Good question Yang ini Kenapa Clothes jadi Nah Good question Lihat Subjeknya adalah Buying clothes Ya Ini subjeknya Buying clothes Ini subjek Nah Lihat Buying Ini Adalah Jeron Jeron Tetap singular Karena tetap The main subject Itu adalah Buying Clothesnya ini Sebagai pelengkapnya So The buying is the main subject That's a jeron Kayak misalnya Misalnya saya bilang gini Smoking 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 A lot Smoking Packs Packs Of Cigarettes Is my Hobbies Atau Are my Hobbies No Hobbies Okay Hobbies I don't know Is it a hobby You're not Just say Hobbies Nah Kalau begini Pakai apa Pakai is Yang jawabannya Lebih tepat Kenapa Karena Basically Subjeknya adalah Smokingnya Walaupun Disini Packs of Cigarettes Banyak Cigaretnya Okay Man Okay Thank you Thank you Sir Ya Saya lihat Jamnya Kita Ini tambah Sikit lagi ya Beberapa soal lagi ya Benar Ini udah Ini 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 juga Perlu Ini juga Kadang muncul Henry Objects to our Buying this house Without the approval Of our attorney And John Dasso Ini yang Jawabannya yang salah Yang Nah Itu dia Banyak Kejebak disitu Ini benar ya It could be Correct Ini benar Hati-hati sama ini Ini Kalau dia ada Apa sih namanya Positive pronoun Pronoun Positive pronoun Positif pronoun Ini Diikuti sama Jaren Boleh Ya Positive pronoun itu Yang kayak Our My That's a positive Adjective pronoun ya Apa sih namanya Apanya yang ini Our My Their Her Itu boleh Diikuti jaren Ini benar Itu boleh Diikuti Dan that's correct Ya Our buying Itu benar Berarti Nah yang salah itu Yang ini Nih Ini hati-hati Penggunaannya Ingat Ada yang kayak gini I do So do I Ingat yang ini He does Ada 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 do I Misalnya kalimatnya Kalimatnya Ini He likes Choklat And I Do To To That I do To Kan seharusnya He likes Coklat And I like Coklat He likes Coklat And I like Coklat This is the basic sentence Kalimat dasarnya Adalah ini Nah kemudian Nah kemudian Disini dia menggunakan Pakai do Nah kalau disini Bisa juga dibuat He Likes Kalau pakai so He likes Coklat Coklat And so Do I Itu untuk menunjukkan Korelatif Korelatif Jadi For this one If you use To Kalau pakai to Di sini To nya di belakang Kalau pakai so So nya di depan Saya juga Yang sama And I Also like Coklat You can use the to You can use the so Tapi kalau pakai yang Oh satu lagi Kata do Dan do nya ini Ini yang disini Yang dua ini Ini kan Also the reverb nya ini Bisa berubah Tergantung sama Also the reverb Di kalimatnya apa Kalau misalnya Di kalimatnya disini Tergantung sama subject Ya Sama subject nya Kalau disini dia He Misalnya Atau she Disini jadi harusnya pakai Das Atau kalau disini Pakai did Disini juga pakai did Atau kalau disini Dia pakai should Ya pakai should Tergantung sama Jenis kalimatnya Nah He does either Neither Ini nunjukin He doesn't Sorry My bad He does not Neither do I Doesn't either Ini pakai Doesn't either My bad He doesn't either Neither do I Itu dia Oke Jadi yang salah itu Yang ini John does so Salah Seharusnya So Does John John does Two Bisa juga John does Two John does Two Ya bisa Bisa pakai ini Ya Kalau Dentuk negatifnya Dia pakai Neither Kalau dia pakai Neither Bisa neither Pakai neither Bisa neither Ini pelajaran Kelas 10 Seharusnya Ya Oke So Ini Yang salah Adalah yang ini ya Being enjoyed Pakai Boating Tunggu Saya menunjukkan Tadi satu lagi Yang Ini Ini dia Yang saya bilang Ini tadi yang saya bilang Bahwa Ini yang salah yang mana Satu lagi nih Ini tadi yang saya Berhubungkan dengan Apa yang Yang kita bahas tadi sedikit His father does not approve of him To go to the banquet Without dressing Formally Nah Ini kelihatan Gak ada yang salah kan Tapi sebenarnya Satu lagi yang B This one is Strong Kenapa Nah Seharusnya ini pakai He's going Ini tadi yang saya bilang Wanda Bisa pakai He's going To the banquet Without dressing Formally Karena disini dia Approve of Approve of Disini kan seharusnya Dia sebagai objek Nah Karena disini Sebagai objek You can put like He's going Kepergiannya Makanya dia pakai He's dan Going Oke Well Time is Over Bu Rida Sudah nunggu ya Saya pakai Waktunya Oke So I think that's all For Today Thank you very much For your Participation We'll see you Next week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum